Intro Fakultas Sain dan Teknologi, UIN Wali Songa Semarang gelar pelatihan kepemimpinan dan rapat kerja bagi lembaga eksekutif mahasiswa serta unit kegiatan mahasiswa. Reputasi perguruan tinggi bukan hanya dilihat dari persoalan akreditasi, jumlah publikasi maupun kelengkapan infrastruktur saja. Lebih dari itu, tak kalah penting adalah bagaimana perguruan tinggi menyiapkan mahasiswanya dengan seperangkat kompetensi sebagai bekal hidup di era industri 4.0. Dr. Haji Ismail MAG selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi menyampaikan, keterampilan mahasiswa di luar kegiatan akademik akan memberikan bekal bagi mahasiswa untuk dapat menjadi pemimpin di masa depan yang hebat. Oleh karena itu, fakultas harus siapkan mahasiswanya supaya bisa bersaing di dunia kerja nanti. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Ahmad Arief Budiman MAG membenarkan bahwa menyiapkan mahasiswa unggul adalah tanggung jawab bersama. Beliau juga menyeroti peran penting mahasiswa dalam membangun reputasi kampus. Beliau menegaskan bahwa mahasiswa adalah subjek dalam eksistensi sebuah pekeruan tinggi. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Ahmad Arief Budiman MAG. Belum Fakultas Sains dan Teknologi UNWALI SOMARANG secara-cara resmi saya juga. Pelatihan yang berlangsung di auditorium satu ini diikuti seluruh pengurus HMJ, UKM, dan para pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi UNWALI SOMARANG. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dengan rekam jejak pengalaman kepimpinan yang telah teruji. Di antaranya ialah Harjanto Kusumahalim MSJ selaku CEO PT Marimas Putra Kencana, Hasan Oni Aziz selaku pendiri Omah Dengeng Marwah Kudus, dan Muhammad Haris MH selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi UNWALI SOMARANG. Alhamdulillah hari ini kami Fakultas Sains dan Teknologi melaksanakan training leadership yang kami berikan tema latihan kepemisioner untuk pimpinan organisasi kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi dengan tujuan agar seluruh pimpinan mahasiswa memiliki bekal dalam mengelola, melaksanakan dan mengelola seluruh kegiatan-kegiatan program yang terlangsung pada periode tertian ini tentu sebagai lembaga institusi Islam ini dalam mereka memberikan bekal bahwa Coba Nulyau berjalan untuk bahwa pemuda hari ini adalah pimpinan masa depan yang itu menjadi penting untuk mahasiswa. Reporter Fajir Falah dan Luqmanul Hakim dari Auditorium 1, Winwali Songo Semarang, Tim Humas melaporkan.